Angka kasus perceraian di kota Jambi masih terbilang tinggi. Menurut data pengadilan agama kelas 1A Jambi, hingga September 2023 telah menerima sebanyak 942 kasus perceraian. Ada pun beberapa faktor pemicu, yakni pertengkaran suami-istri dan faktor ekonomi. Angka kasus perceraian di kota Jambi yang ditangani oleh pengadilan agama atau PA Jambi kelas 1A masih cukup tinggi. Berdasarkan data Januari hingga September 2023, pengadilan agama Jambi sudah menerima perkara perceraian sebanyak 942 kasus. Dari jumlah perkara yang masuk, sebanyak 757 perkara dikabulkan, sementara sisanya 82 perkara dicaput. Dijelaskan Rauda Rahman, panitera muda hukum pengadilan agama Jambi, bahwa kasus untuk perceraian dari 942 kasus yang masuk, sebanyak 195 merupakan cerai talak atau suami yang mengajukan gugatan. Sementara untuk cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan, ada sebanyak 747 perkara. Data yang kita terima sambung dengan tanggal hari ini, sambung dengan terhitung tanggal 10 September 2023, untuk perkara perceraian, ada dua, yang diajukan dengan perempuan atau dinamakan cerai gugat, itu ada 747 perkara. Sementara untuk yang pengajunya adalah biasa laki-laki yang dinamakan cerai talak, itu ada 195 perkara. Pertanyaan untuk perkara perceraian yang ada yang kita terima itu 942 perkara. Oke, nah untuk perkara tersebut, apakah semua sudah terselesaikan atau masih ada yang masih dalam proses? Oke, untuk perkara tersebut, ada yang masih dalam proses, tapi sementara yang bisa, bisa kita katakan berantang 25 persen sudah kita selesaikan. Rauda juga mengatakan, jika dilihat dari penyebab perceraian, kebanyakan diakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian faktor ekonomi, orang ketiga dan kurangnya rasa tanggung jawab, baik istri maupun suami. Dirinya menambahkan bahwa tak semua perkara perceraian itu dikabungkan. Ada juga beberapa perkara yang berhasil didamaikan. Tentunya pengadilan agama mengutamakan perdamaian kedua pelah pihak dengan memberikan nasihat pada persidangan serta melakukan media kepada kedua pelah pihak.